Halo, co-friend. Di soal ini kita punya beberapa keterangan. Pertama adalah f turunan 2 kali, itu adalah 6x-16, kemudian f turunan sekali untuk nilai 3. x-nya adalah minus 14, kemudian f-2-nya itu adalah minus 35. Nah, di sini teman-teman perlu diketahui bahwa fx itu adalah integral dari f turunan x. Kemudian kita juga punya f turunan 2 kali x, itu adalah, eh, maaf, kita balik dulu. Yaitu yang turunan pertama, itu adalah integral dari f turunan kedua. Oleh karena itu, untuk mencari fx kita harus integralkan 2 kali untuk turunan keduanya. Langsung saja mungkin turunan keduanya berarti kita harus cari integral dari 6x-16 dx terlebih dahulu. untuk mendapatkan f turunan x. Oke? Nah, cara mengintegralkan seperti ini, kalau kita punya yaitu fungsi yang bentuknya ax pangkat n, maka ketika dia diintegralkan terhadap x, maka nilainya akan menjadi a, yaitu coefficient dibagi dengan pangkat, ditambah 1, dikali dengan x dengan pangkat yang sudah ditambah 1 juga. Kemudian jangan lupa ditambahkan c, di mana c itu merupakan nilai dari konstanta. Oke? Langsung saja, berarti ini akan menjadi 6 dibagi dengan 1 tambah 2, 1 berarti 2, x kuadrat minus dengan, nah kalau ketemu konstanta tinggal tambahkan x saja, kemudian ditambah dengan c. Nah ini berarti kita tuliskan saja, ini adalah f turunan x, karena ini adalah integral dari f turunan kedua, berarti akan menjadi turunan pertama, 3x kuadrat minus 16x ditambah dengan c. Karena c masih belum diketahui, kita masukkan nilai dari turunan yang x-nya adalah 3. Maka didapatkan 3, ini minus 14, dikuadratkan minus 16, eh maaf, yang dimasukkan adalah nilai 3-nya ya teman-teman. Oke? Jangan sampai lupa, 3 di sini, kemudian ini 16, dikali 3, kemudian ditambah dengan c. Maka ini akan menjadi minus 14, ini 9 kali 3, 27, dikurang dengan 48, ditambah dengan c. Maka kita dapatkan c-nya adalah minus 14, ditambah dengan 21, atau nilainya adalah 7. Maka kita dapatkan f turunan pertamanya sebagai berikut, yaitu 3x kuadrat minus 16x ditambah dengan 7. Oke? Sekarang kita tinggal integrakan sekali lagi untuk f turunan pertamanya. 3x kuadrat minus 16x ditambah 7 dx. Lakukan hal yang sama, 3 per 3, x pangkat 3, dikurang 16, dibagi dengan 2, x kuadrat ditambah dengan 7x, kemudian kita tambahkan dengan c. Kemudian, fx adalah x pangkat 3 minus 8x kuadrat, ditambah 7x, ditambah dengan c. Maka kalau kita masukkan minus 2, minus 35 itu sama dengan minus 2, pangkat 3 dikurang 8, minus 2 dikuadratkan, ditambah dengan 7, minus 2 ditambah dengan c. Maka, minus 35 sama dengan minus 8, ini berarti minus 32, kemudian ditambah atau minus lagi dengan 14, kemudian ditambah dengan c. Maka, c adalah minus 35, kemudian ditambah dengan ini 40, ini 54. Maka, c-nya kita dapatkan sebagai 19. Maka, kita bisa tuliskan kembali, fx-nya atau fungsi yang ditanyanya, itu sebagai x pangkat 3 minus 8x kuadrat, ditambah dengan 7x, ditambah dengan 19. Seperti itu. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.